Intro Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Nah di video kali ini teman-teman ya saya bersyukur sekali Dapat kesempatan untuk buka karakter dari Bang Richard Hendrata ya Jadi nicknya ini adalah Kate Moss ya Ini saya makasih dulu buat Bang Richard Hendrata yang sudah minjemin karakternya Jadi Bang Richard ini karakternya itu adalah High Priest ya Dan ini keren banget loh teman-teman ya Nah oke kita langsung aja ya Jadi saya akan tunjukkan build dari High Priestnya Kate Moss ini teman-teman ya Nah kita langsung aja pertama dari statusnya teman-teman ya Jadi statusnya ini kalau kita lihat teman-teman ya Ya ini mainnya itu di INT, DEX dan di feed teman-teman ya Dan saya ada dapat infonya dari ini ya dari Bang Richard bahwa Di awal itu disarankan untuk ngambil full INT teman-teman ya Dan ambil juga setelah full INT ya ambil juga DEX ya Jadi DEXnya ini diambil sampai totalnya itu kiri dan kanannya ya Itu jadi totalnya 99 teman-teman ya Tapi ketika sudah equipnya sudah lumayan teman-teman ya Itu bisa dibikin INT, DEX dan feed Nah kita lihat teman-teman ya Jadi ini teman-teman bisa lihat HPnya ada 39.000 ya SPnya 3.120 ya Dan ini teman-teman bisa lihat Ini adalah Ininya ya statusnya teman-teman Nah seperti ini Nah ini dia teman-teman ya Nah terus teman-teman ya Kita lanjut sekarang ke berikutnya adalah dari equipnya teman-teman ya Nah equipnya waduh Awal ngelihat aja udah ngeri nih teman-teman Croce staffnya plus 10 teman-teman Mantap banget Mantap banget Wah ini dia pasang metaan Ekat ya Jadi bikin max HPnya plus 5% Ya karena kita tahu untuk high price ini sangat butuh sekali yang namanya daya tahan teman-teman ya Dan ini dapet set efeknya ya Karena aksesorisnya pun ambil E of Dulahan dia Jadi ini keluar Efek setnya ini keluar teman-teman ya Efek setnya Nah terus dia di bagian kepalanya ada pake ini ya Firmament Horn Dan dia pake shield lady white snake cut Ya ini efek heal dan santuari plus 10% SP costnya santuari ya itu plus 20% Seperti itu Oh iya tadi kelupaan teman-teman ya Saya kasih lihat juga enchant attribute nya Ini senjatanya ada attack healing increase sama mdef Wih mantap banget ini ada healing increase nya Nah terus yang ini Enchant attribute nya pun ada healing increase nya juga teman-teman Wih mantap Ini juga ada healing increase juga Wah mengerikan ini Nah terus yang ini bagian mod nya adalah knight sakura ya INT plus 2 ignore mdef Dan ini pun ada healing increase juga teman-teman Waduh ini healing nya mengerikan banget ini pasti ini Gede banget ini pasti Nah terus ini juga ada healing increase juga Wah mantap mantap Nah terus yang ini di bagian tail dia pake Saint Gabriel ya Jadi holy damage plus 3% Ini mantap banget kalo misalnya ngelawan tipe-tipe ini ya Tipe-tipe yang undead gitu ya Nah seperti itu Dan ini mdef deck sama flee Nah terus kita lanjut ini Ini pake orlean server Nah kita lihat Dia pake maktad ya Jadi menghindari status dari freezing ya Jadi anti beku gitu Nah untuk bajunya Untuk armor nya ya Dia pake holy rope Wah ini mantap banget ini Jadi ini enchant attribute nya Nah teman-teman bisa lihat Dan pake peko-peko card Jadi max HP plus 10% Nah terus ininya pake ancient cape ya Ini ada healing increase nya Ada healing receive nya teman-teman Wih mantap ini Build nya mantap banget ini untuk healing ini Untuk heal Nah ini pake rune boots ya Jadi ada healing receive itu 30% Nah terus ada healing increase juga Ada healing receive juga teman-teman ya Nah terus ini E of dulahan Nah ini Terus yang satunya E of dulahan juga Oh iya teman-teman ya Jadi untuk masalah enchant Ya saya dapet info dari bang Richard Jadi dia ini fokusnya itu Prioritasnya adalah max HP Ya max HP nya itu Persen nya di atas 5% Dan dia ini fokus juga itu Di healing increase Setelah itu di healing receive teman-teman ya Dan untuk aksesoris Dia fokusnya itu ke tenacity Damage reduction Nah untuk skill nya teman-teman ya Dia ada ambil itu heal Nah ini teman-teman bisa liat heal nya Jadinya seperti ini ya Dan ini rune nya untuk heal juga sudah diambil Nah terus berikutnya dia ngambil Kirie allison Jadi dia ngambil di skill nya accolade Ini lumayan banyak ya Dia ambil itu 59 poin disini Jadi dia pake 59 poin itu untuk accolade Nah ini kirie nya Nah terus juga ambil blessing Jadi juga ambil blessing Juga ambil increase agility Ambil rewards juga Terus ambil light shield Nah ini Nah itu untuk yang di accolade teman-teman Nah kita lihat yang decrease nya Yang decrease nya ini ambil 40 saja ini teman-teman ya Jadi ambil itu dia ngambil resurrection Nah terus ambil santuari juga Nah ini saya kasih lihat Jadi seperti ini Terus ambil clearance juga Nah ini Terus ambil gloria Ambil magnifikat Ambil impositio Ambil aspersio ya Nah jadi ini untuk priest nya teman-teman ya Dan ini untuk skill nya high priest teman-teman ya Jadi dia ambil meditasio Terus ambil lex divina Nah dia juga ambil lex aeternal Nah ambil juga asumcio Juga ambil sufragium ya Juga ambil safety wall Ambil magic prayer Nah dan ini juga ada ambil angelus Ada ambil jute juga teman-teman ya Nah ini saya kasih lihat lagi ya Saya ulang Nah ini untuk yang accolade Terus ini untuk yang priest Ini untuk yang high priest teman-teman ya Nah itu untuk skill nya Nah sekarang kita lanjut ke run nya ya Nah ini run nya teman-teman bisa lihat ya Jadi dia total dari gold medal nya itu adalah 269 Dan total dari kontribusinya adalah 166.536 ini Nah oke jadi saya akan kasih lihat dulu teman-teman ya Keseluruhan dari run nya mulai dari kita lihat dari atas ya Jadi seperti ini Nah terus ini Jadi saya akan tunjukkan dulu semua run nya Bentuknya seperti apa Dan setelah itu saya akan sebutkan keterangan dari bang Richard ya Apa-apa saja run nya yang diambil teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa lihat ini keseluruhan run nya Nah jadi teman-teman ya untuk run ini Ambillah itu holy attack Terus heal in power Impositius magnus empower Terus kiri relation Ya speeding up Terus ambil double healing Lasting healing Ya dan ambillah highly effective clearance Terus ambil faith prey Ambil walk portal Ambil accolade def plus 3% Accolade mdef plus 3% Teman-teman ya Nah iya teman-teman ya Jadi juga jangan lupa Ambillah di adventure skill Ya itu ada yang namanya first aid 2 Ya first aid 3 Dan tentu saja juga ada first aid 1 ya Nah ini dia teman-teman ya Nah ini teman-teman bisa dapatkan itu Dari adventure skill Teman-teman ya Jadi beli di prontera atas teman-teman ya Seperti itu Nah oke teman-teman ya Jadi sekarang saya akan tunjukkan heal nya Teman-teman ya Nah kita bisa lihat ini Heal nya wih mantep 12 ribu teman-teman Nah dan juga teman-teman ya Jadi freeze nya ini Def nya tinggi banget ya Kalau misalnya Pakai kombinasi skill Dari yang namanya Angelus Ini Angelus ini Dan juga Assumcio Teman-teman ya Nah ini kalau pakai skill ini Wah ini mengerikan tuh Teman-teman bisa lihat ya Ini def nya itu bisa tembus 1439 Teman-teman ya Jadi ini Kalau lagi ET Itu gak perlu nunggu di bawah Sebetulnya Ini bisa naik ke atas Teman-teman Nah itu aja teman-teman ya Semoga video ini membantu Nah dan sekali lagi Terima kasih buat Bang Richard ya Yang mau berbagi build ya Jadinya saya bisa buat Video ini Nah itu aja ya Jangan lupa subscribe nya Like nya Dan kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan Atau mau share sesuatu Ya bisa tinggalkan di komentar Teman-teman ya Atau bisa masuk ke grup WeGamers ya Linknya ada di deskripsi Nah itu teman-teman tinggal klik aja Nanti ada pilihan untuk download Atau masuk ke grupnya Teman-teman ya Nah itu aja Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax